Ya, akhirnya tanggal 2 Maret 2017. Yang berarti itu menandakan kalau sekarang adalah waktunya untuk Ryzen 7 1800X. AMD Ryzen adalah prosesor dengan base desain mikro arsitektur x86 yang dikenal dengan nama Zen. Yang AMD klaim dengan hadirnya Zen x86 mikro arsitektur ini, mereka dapat menghadirkan prosesor yang punya peningkatan sangat tinggi baik dari single thread maupun multi threading. Yap, kali ini AMD juga punya CPU dengan kemampuan hyper trending seperti halnya Intel. Tapi nggak cuma itu, pada CPU Ryzen AMD juga meningkatkan efisiensinya sehingga CPU ini mempunyai power desain yang rendah dan tentunya tetap memiliki performance per watt yang baik. Ryzen 7 1800X adalah level tertinggi untuk soket AM4 saat ini. Di Indonesia, harga dari 1800X berada di kisaran 6,9 sampai dengan 7 juta pada masa pre-order. CPU ini memiliki 8 core 16 thread dengan base clock 3,6 GHz. R7 1800X juga memiliki boost clock sampai dengan 4 GHz yang di mana boost clock tersebut akan aktif otomatis dengan fitur yang dinamakan XFR. Fitur ini dapat meningkatkan step clock speed CPU Ryzen dengan cara menyesuaikan temperatur atau thermal limitnya. Dengan ini udah jelas bahwa AMD menargetkan Ryzen bukan hanya sekedar untuk gaming CPU aja, tetapi menargetkan untuk semua kalangan baik itu gamer, entusias, atau bahkan workstation CPU seperti untuk professional editor bahkan kelas server sekalipun. AMD memikirkan bahwa dengan adanya multi-core atau multi-trader CPU, keperluan mainstream saat ini bisa dijalankan dengan sangat baik, seperti halnya encoding video, rendering, kreator YouTube seperti gua, atau streamer Twitch yang juga membutuhkan hal kayak gini. Bahkan di era gaming zaman sekarang pun kayaknya IPC kenceng aja belum tentu cukup, tapi multi-core juga udah mulai banyak digunakan semenjak adanya API dari X12 dan Vulkan, yang memang dapat memberikan benefit lebih untuk gaming melalui core CPU tersebut. Dan F7 1800X punya semua itu bahkan terbuka untuk overclocking. Gua ngerti kalian itu intinya lebih pingin liat performanya daripada penjelasan berbelit-belit soal teori kayak gitu. Jadi mungkin segitu aja pengenalan soal Ryzen 7 1800X. Nah, pada saat CPU ini launching, AMD ngeklaim bahwa Ryzen 7 1800X ini mampu menandingi core i7 6900K yang harganya 2 kali lipat daripada ini. Karena gua bener-bener penasaran, jadi gua juga menyiapkan core i7 6900K untuk ngeliat bener atau enggak sih, 1800X ini bisa kalahin prosesor seharga 15 juta. Informasi sedikit, core i7 6900K juga memiliki 8 core 16 thread dengan clock speed 3.2 sampai dengan 3.7 GHz. Untuk pengujiannya, pada Ryzen 7 1800X, gua menggunakan motherboard Asus Crosshair 6 Hero, motherboard flagship untuk Ryzen yang tentunya dengan chipset X370. Sementara untuk core i7 6900K-nya, gua menggunakan motherboard Asus X99 ROG Strix. Keduanya menggunakan RAM yang sama yaitu Corsair Vengeance LPX 2x8GB dengan speed 3000MHz. Dan selebihnya, gua menggunakan komponen yang sama terkecuali coolernya. Testing pertama yang gua kasih liat ke kalian adalah Cinebench R15, software objek rendering untuk mengukur kemampuan CPU kita. Di sini hasil score menyatakan bahwa Ryzen 7 1800X benar-benar menang mutlak baik dalam kondisi default ataupun sama-sama overclock di 4 GHz dengan selisih rata-rata 300 poin. Selanjutnya adalah 3DMark Firestrike. Skor yang diambil hanyalah physics score-nya, bukan overall score ataupun graphic score, dikarenakan saat ini kita sedang menguji CPU. Sedikit ada perbedaan di sini, karena pada posisi overclock, core i7 6900K masih unggul dari R7 1800X, meskipun selisihnya hanya sekitar 700 poin. Dalam posisi default, 1800X tetap unggul dari 6900K. Temperatur pada Ryzen 7 1800X jujur gua agak sedikit bingung karena suhu idle-nya terbilang tinggi. Gua rasa sensor atau BIOS-nya belum fix banget dan mungkin akan ada update ke depan soal ini. Nah, gua juga coba untuk render raw file video melalui Adobe Premiere Pro CC 2015 dan Vegas Pro 13. Video yang di-render adalah raw file berdurasi sekitar 3 menitan dengan format XAVCS 50 Mbps tanpa di-edit lagi. Jadi di sini hanya mengukur kecepatan encoding-nya aja. Dan inilah dia tes-nya. Oh my god. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk skenario gaming, semua gua jalankan pada resolusi 1440p atau 2K dengan GPU GeForce GTX 1060 6GB. Gua nggak menjelaskan rinci untuk ini dikarenakan hasil pengujian pada GPU yang berbeda otomatis akan memberikan hasil yang berbeda juga. Terima kasih telah menonton! Kesimpulannya, kalau kita cuma ngomongin performance R7-1800X memang belum sepenuhnya mengalahkan Core i7-6900K. Mungkin 6900K lebih unggul kalau kita menggunakan RAM Quad Channel. Tapi, kalau kita bicaranya price to performance, udah jelas dan mutlak. Ryzen 7 1800X unggul jauh di atasnya mengingat harga dari CPU ini 2 kali lipat lebih terjangkau jika dibandingkan dengan Core i7-6900K. Dan untuk CPU di harga R7-7800X ini, jelas ini benar-benar kenceng parah. Ya, itulah dia review dari gua mengenai AMD Ryzen 7 1800X ini. Jika kalian tertarik dengan prosesor ini, silahkan kalian komentar di bawah. Atau mungkin kalau ada yang kurang, kalian juga bisa nonton di channel-channel Youtube lainnya yang sekarang pun udah tayang berbarengan sama gua. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gua itu ada di description. Gua Subki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan. sub indo by broth3rmax